Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya di channel not tutor bonsai dan kali ini saya sudah kotor baju karena sedang bajak sawah lelah saya sudah ada traktor bersama sawah garapannya dan nanti rencana mau mencari bahan bonsai di sekitar sini ini adalah area pemakaman warga saya sudah siapin gaji dan kita cari bahan yang bisa dibuat bonsai mudah-mudahan dapat tapi sebelum itu saya mau lanjutin pekerjaan dulu ini satu petak lagi oke jangan kemana-mana tetap di channel saya not tutor bonsai jangan lupa yang baru gabung untuk subscribe like dan komen terima kasih check it out kita lanjut nanti ya video ini saya selingi dengan kegiatan saya yaitu bajak sawah dan nanti di pinggir petakan sawah ini akan saya tanami bahan-bahan bonsai dengan yang berasa dari cangkokan karena memang hasil cangkokan syanci udah ada ya lumayan lah walaupun sedikit nanti akan saya loss di sini di bagian pinggirnya jadi untuk memaksimalkan lahan yang lumayan lah bisa muat 10 apa berapa lah gimana nanti aja yang pasti saya ucapkan selalu buat teman-teman yang selalu menonton mengikuti channel saya ini semoga apa yang saya bagikan di sini selalu menjadi inspirasi bagi teman-teman karena untuk menghususkan lahan untuk bonsai itu belum memungkinkan bagi saya pertama karena memang di bagian pinggir-pinggir sawah juga masih bisa oke capek bro baru dapat setengah petak kita nedoh dulu sambil lihat pohon yang mau saya dongkel dan nanti yang tahu nama pohonnya silahkan komentar untuk memberikan nama pohon itu apa saya sudah searching di youtube ada sih yang mirip-mirip ini baru kemungkinan mungkin di lima batu tapi kalau saya lah tolong teman-teman koreksi dan berikan komentarnya lokasinya tidak jauh dari area sawah dan ini ada di semak-semak posisinya assalamualaikum ya ahlal kubur nah ini ciri-ciri daunnya seperti ini ada durinya cuman saya tidak lihat buah dari pohon ini namun yang menjadi ciri fisik yang dominan adalah dari daun sama ada durinya ada duri di pohon saya rasa ini bahan lumayan bagus untuk kayak grouping ya mudah ini bisa mudah saya tongkelnya keras sekali guys tidak pakai gergaji ya mudah mudahan tidak kena kepala tengkorak ya susah bro oke mungkin saya ambil dulu yang kecil di sebelah sana kalau karena gak ada alat lagi harusnya bawa kampak hanya karena gede yang ini harus pulang dulu atau mungkin nanti kita lanjut lagi dongkelnya lumayan buat percobaan ya kemudian 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 enggak papa kita ambil dulu segini mudah-mudahan ini bisa hidup ya dan oke berhubung saya tidak membuat teman dan enggak ada yang pegang kamera jadi saya proses ini sendiri dan mohon maaf untuk prosesnya enggak saya rekam ya dan sekarang hanya tinggal satu akar yang harus saya potong yaitu ini Alhamdulillah akhirnya bisa dapat saya dongkel juga dan seperti ini bentuknya dan semoga dengan saya dongkel ini Oh kondisi pemakaman ini lebih terang dan tidak begitu menakutkan sehingga enggan bagi orang untuk memasukinya terutama bagi para keluarga almarhum almarhum mayangan disini ketika berjarah merasa nyaman karena tidak gelap dengan pepohonan terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih